KETEGANGAN ANTARA CHINA-TAIWAN KETEGANGAN PUN KEMBALI MEMUNCA Sejauh ini, Cina memang memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan bukanlah sebuah negara yang memiliki kedaulatan. Bahkan, Cina pun tak segan akan menggunakan kekuatan militernya untuk mengambil kembali Taiwan. Pernyataan terbaru muncul dari Menteri Pertahanan Cina, Dong Jun, pada konferensi Dialog Shangri-La di Singapura minggu 2 Juni 2024. Jun mengatakan Taiwan merupakan isu prioritas bagi Cina. Ia pun menegaskan pihaknya akan melakukan reunifikasi damai dengan Taiwan. Dalam acara itu pun, Jun turut membanggakan kekuatan militernya yang akan bertugas membantu penyatuan Cina-Taiwan. Ia memperingatkan jika ada pihak lain yang menghalangi rencana besar Cina, maka Beijing tidak akan tinggal diam. Lalu, seberapa kuatkah kemampuan militer Taiwan untuk menghadapi ancaman Cina? Bersama saya, Muhammad Dafa, inilah Brigade Episode Kekuatan Militer Taiwan Yang Tak Bisa Diremehkan Cina. Beijing telah memberingatkan bahwa kemenangan Lai dalam pemilu Taiwan akan kembali memanaskan ketegangan dan konflik antara Cina dan Taiwan. Namun, peringatan itu diabaikan dan pada akhirnya Lai menang dan mengembalikan Partai Progresif Demokratik atau DPP ketampu kekuasaan untuk periode yang ketiga. Bidato Lai saat inaugurasi juga dinilai semakin membuat hubungan Cina-Taiwan semakin memburuk. Dalam bidatonya, ia menyebutkan bahwa era kejayaan demokrasi Taiwan telah tiba dan meminta Beijing untuk menghentikan intimidasi terhadap Taiwan dan menghormati keputusan Taiwan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ancaman invasi Cina di depan mata dan tampaknya Taiwan harus bersiap menghadapi hal itu. Taiwan, negara dengan wilayah pulau ini tidak bisa diremehkan kekuatan militernya. Justru Taiwan diuntungkan dengan letak geografis yang strategis. Cina butuh biaya yang sangat besar untuk menembus Taipei karena hanya ada sedikit jalur untuk menuju kota itu. Sebab Taipei dikelilingi gunung yang dapat dimanfaatkan untuk menyerang pasukan Cina. Selain itu, untuk menghalangi Cina memasuki Taipei, bisa saja Taiwan menghancurkan pelabuhan utama, terowongan, hingga jalan raya. Sementara, jika Cina memutuskan untuk menginvasi Taiwan melalui jalur laut, diprediksi serangan itu hanya akan bisa bertahan selama beberapa bulan dalam setahun. Hal ini karena Cina harus melalui selat Taiwan yang terkenal sangat berombak akibat cuaca ekstrim. Selain itu, tak ada pendaratan kapal yang aman di Taiwan, sehingga Cina dinilai harus putar otak untuk melakukan invasi. Taiwan dikabarkan terus meningkatkan anggaran pertahanan selama beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden terdahulu, Tsai Ing-wen, pengeluaran pertahanan meningkat hampir 5 persen per tahun. Dan kekuatan militer negara ini pun menurut Global Firepower, menduduki ranking ke-24 di dunia. Taiwan pun kini tengah menerapkan pendekatan asimetris untuk mempertahankan diri dari Cina. Pendekatan ini mereka sebut sebagai strategi landak, yang melibatkan penggunaan senjata yang lebih kecil, namun efektif menguras kekuatan pihak yang menginvasi. Senjata-senjata itu diantaranya seperti drone, CDCM, kapal serangan cepat dan kapal rudal miniatur, ranjau laut dan kapal penebar ranjau. Tak hanya senjata kecil, saat ini Taiwan juga tengah meningkatkan investasi untuk senjata-senjata besar dari Amerika Serikat, diantaranya jet tempur, tank hingga rudal. Kabar soal rencana Cina untuk menyerang Taiwan pada 2027 mendatang berembus kencang. Kabar ini datang dari salah satu intelijen AS. Menurutnya, Cina telah menginstruksikan militernya untuk siap menyerang Taiwan pada 2027. Presiden Cina, Xi Jinping, telah berulang kali berjanji akan mengembalikan Taiwan menjadi bagian Beijing selama ia berkuasa. Xi pun mengatakan bahwa masalah-masalah ini tidak dapat diwariskan ke generasi penerusnya. Di sisi lain, Direktur CIA, William Burns, menyarankan agar AS menanggapi rencana Cina dengan serius. Lantas, jika Cina menyerang, mampukah Taiwan bertahan? Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu pun merespon saran dari Burns. Wu mengaku negaranya menanggapi setiap ancaman Cina dengan sangat serius. Wu pun mengatakan akan memfokuskan pertahanan pada 2027. Taiwan telah meningkatkan anggaran belanja senjata mencapai 19,1 miliar dolar di tahun 2024. Saat ini, negara ini juga tengah mengembangkan industri senjata dalam negeri seperti membangun kapal selam, pesawat latih, hingga korvet siluman ketiga dan keempat. Korvet itu nantinya ditujukan untuk melawan Angkatan Laut Cina. Ini merupakan sejumlah strategi perang asimetris di mana kekuatan kecil melawan musuh yang lebih besar dengan menggunakan taktik dan persenjataan modern. Cina dan Taiwan memang kerap bersitegang. Namun kali ini, ancaman invasi Cina mulai ditanggapi serius oleh Taiwan. Kendati ambisi Cina mengontrol Taiwan secara menyeluruh begitu kuat, Namun ahli menilai, perang dengan negara ini bisa sangat rumit bahkan memerlukan biaya yang besar. Hanya sedikit jalan tersedia untuk memasuki wilayah Taipei, ibu kota Taiwan. Taipei juga dikelilingi oleh pegunungan yang pasukan Taiwan dapat manfaatkan untuk menyerang pasukan Cina. Untuk mencegah pasukan Cina memasuki Taipei, Taiwan juga mungkin saja akan menghancurkan pelabuhan utama, terowongan, dan jalan raya. Upaya ini dapat dilakukan Taiwan demi mempersulit operasi militer Cina. Lalu bagaimana ujung dari pertikaian antara Cina dan Taiwan ini? Apakah akan terjadi reunifikasi atau justru kedua negara ini akan tetap berdiri sendiri-sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya Muhammad Dafa pamit, sampai jumpa di bergadu episode selanjutnya. Hanya di youtube.com, cernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton